Shalom teman-teman, dalam les pertama kita membahas huruf-huruf dasar yang ada dalam bahasa Ibranik. Dan saya sudah berkata ada juga berbagai variasi. Nah sekarang kita akan belajar tentang huruf-huruf akhir. Ini salah satu bentuk variasi yang ada dalam bahasa Ibrani. Nah, beberapa huruf dalam bahasa Ibrani mempunyai bentuk khusus, bentuk lain, kalau muncul pada akhir kata. Bentuk khusus ini disebut sofit. Ada lima huruf yang mempunyai bentuk khusus ketika muncul pada akhir kata. Yang pertamanya kaf. Kaf biasa, dia melengkung dari kiri atas ke bawah kiri. Kaf atau kaf biasa. Tetapi kalau pada akhir kata, dia akan bersiku atau ada dua garis dan dia mempunyai ekor, kaf sofit. Jadi, garis nur tulis ada di sini. Jadi, kaf sofit memang lebih panjang, dia punya ekor ke bawah. Yang kedua, huruf yang mempunyai bentuk khusus, yaitu mim. Mem biasa, dari kiri bawah ke atas, ke bawah kanan, kemudian ke kiri dan yang kedua. Di sini, mem biasa. Mem sofit, dari atas kiri, ke kanan, ke bawah, kemudian ke kiri, ke atas, dan ke atas lagi. Itu disebut mem sofit. Mem sofit tidak punya ekor, ya. Itu berbeda daripada huruf sofit yang lain. Mem sofit tidak punya ekor. Nun. Nun adalah huruf yang kurus. Dan, kalau dia menjadi non-sofit, kalau dia muncul pada akhir kata, dia menjadi jauh lebih panjang lagi. Jadi, sepertinya lebih kurus lagi. Kalaupun lebarnya sama, tapi panjangnya lebih. Ini garis tulis, ya. Di sini. Itu non-sofit. Non-akhir. Yang berikutnya adalah P. Atau V. Ini P biasa. Dan C terbalik. Dengan tambahan di sini. Dan V sofit atau V sofit, sangat, ya, sama. Ini dia punya ekor ke bawah. Dan di sini lagi ada tambahan yang ada juga tadi pada V biasa. V sofit punya ekor. Dan yang terakhir, huruf yang mempunyai bentuk sofit, yaitu cade. Cade biasa, dia datar ke sini. Di sini ada garis tulis. Dia datar. Tetapi, cade sofit, dia punya ekor. Dia ke bawah. Jadi, dari atas ke bawah. Di bawah. Garis bajak, garis tulis. Dan kemudian, dari atas lagi ke sini. Tutsade sofit. Nah, ini lima huruf yang mempunyai bentuk khusus. Kalau dipakai pada akhir kata. Ada lima contoh di sini. Kaf piasa dengan kaf sofit. Contohnya, derech. Talet, resh, kaf sofit. Dan di transliterasi, derech. Jalan, artinya jalan. Derech. Mem. Ada mem biasa. Mem sofit. Em. Aing. Mem sofit. Di transliterasi, dari kiri ke kanan ya. Kalau bahasa Ibrani, dari kanan ke kiri. Tapi, transliterasi dari kiri ke kanan. Nom biasa. Nom sofit. Jakin. Jakin. Jakin artinya tua atau lansia. Jain. Kof. Nom sofit. Jakin. B atau V. V sofit. V sofit. Gesef. Gesef artinya perak. Jadi, B di sini. Menjadi V sofit. Karena dia pada akhir kata gesef. Dan yang kelima ini. Tzade. Dan tzade sofit. Yang punya ekor. Contohnya, Eretz. Eretz artinya bumi. Eretz. Nah, beginilah kelima huruf dalam bahasa Ibrani yang mempunyai bentuk khusus. Kalau ditulis pada akhir sebuah kata. Dan semua punya ekor. Kecuali memenya, dia tidak punya ekor. Dan kita melihat di sini ada kof. Kof adalah satu-satunya huruf biasa yang juga punya ekor. Bukan sofit. Karena memang tidak muncul pada akhir kata di sini. Tapi dia juga punya ekor. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.